Kita akan melanjutkan dialog dengan seluruh panelis, kita akan melanjutkan dulu pertanyaan dari sebelum jeda tadi, mungkin yang pertama ke Pak Rifan. Pak Rifan, lalu seperti apa peluang pengembangan ekosistem di Bank Kibibu Kopien ke depannya? Ya, terima kasih. Memang di Indonesia berbagai ekosistem tentu menarik, kan pada waktu itu berkembangnya di impact terbentuklah ekosistem. Saya kira hari ini pun, Ari, Pak Tandra pun mempunyai ekosistem tersendiri, ada Pak Jep, Pak Yahya. Tetapi yang paling penting sebetulnya ekosistem ini kita semua harus melakukan kolaborasi. Tapi paling tidak, kalau dalam membentuk ekosistem sendiri, bahwa kita melihat bahwa memang membuat ekosistem yang kuat, tentu kalau customer kita juga punya customer experience yang baik. Dan kita juga mempunyai ekosistem yang baik. Kan saya kira secara teknis, kita benar-benar ASP kita atau internet service provider kita kan mau-nggak mau juga membentuk customer behavior. Dan kemudian ini akan menjadikan, kita adalah menjadi bagian yang terlalu banyak. Dan dari komunitas ya, bahkan pada waktu membentukan atau mencanangkan seribu setara yang membutuhkan, provider, setara yang gubernator, kita juga sudah melakukan. Dan saya kira ini menarikkan dalam kesempatan ini, bagiannya Bank Neo, Bank Jago, yang betul-betul dari awal langsung melakukan proses secara sementara, kalau dari kami adalah melakukan tetapi kepadanya. Tetapi di sisi lain bahwa dalam membentuk ekosistem atau mendapatkan sistem atau kolaborasi sistem yang baik, tentu beberapa metode yang bisa kita lakukan. dan di sisi lain bahwa langkah terbaiknya adalah membangun dan mengikat ekosistem tersebut, usahnya memberikan kolaborasi dan saling bekerjasama ketimbang berkompetisi. dan tentunya ketika kolaborasi membangun satu sama lain ekosistem ini dengan teknologi yang tinggi itu satu sama lain, ini akan menjadi langkah yang baik berkolaborasi untuk melakukan eksperimen dengan teknologi terbaru yang masih digunakan, menggunakan perangkat, aplikasi yang lebih segar, dan kemudian kita akan mencapai satu konklusif, tersipta mengedukasi masyarakat untuk menggunakan seluruh servis atau pelayanan perbankan yang mengalami pada kita. Saya kira itu yang paling penting bagaimana kita menghadapi melakukan kolaborasi dengan ekosistem. Menarik sekali tentang poin mengedukasi masyarakat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rifan atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dengar Anda harus undur diri terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih menyempatkan di tengah kesibukan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Baik selanjutnya kita akan melanjutkan ke Pak Yahya. Ini baru datang di sesi yang kali ini. Mungkin kalau kita melihat Bank BCA ini sebagai bank konvensional, ini banyak juga yang bertransformasi membangun layanan perbankan digital. Tapi kalau kita dengar, katanya BCA ini sudah siap membangun bank digital secara utuh. Apakah ini artinya akan full digital? Artinya tanpa kantor cabang sama sekali? Seperti apa Pak Yahya? Ya, terima kasih. Selamat siang juga untuk teman-teman speaker yang lain yang masih sempat hadir. Jadi begini, kalau kita lihat ini masalah kebutuhan. Saya lihat contoh supaya ini lebih up to date ya. McDonald's. McDonald's itu Anda datang bisa duduk dengan nyaman, ya itu fast food sih ya, cepat. Pelayanan cepat, tapi bisa duduk dengan nyaman. Tapi yang digital safety, kalau dia nggak mau datang ke situ, dia pesen aja melalui berbagai e-commerce platform yang menyediakan bisa beli di McDonald's misalnya. Ada Grab Food, ada sekarang Shopee Food, ada Go Food. Bisa dia pesen McDonald's. Tapi ada segmen tertentu nih, yang suka atau kurang digital safety mungkin ya. Mereka cari yang drive-thru, ala drive-thru. Mereka datang pakai mobil beli, tapi nggak mau duduk di restoran. Mereka ambil pulang. Nah, sama kayak BCA begitu kira-kira. Kita punya bank yang isinya nasabah, ada yang konvensional, ada yang juga very millennial sekali, ada yang di tengah-tengah. Nah, jadi kita berpikir, ada satu segmen market tertentu yang pasti bisa lebih difokuskan kalau kita punya digital bank BCA. Sebab itu kita konversikan, namanya Royal Bank dulu, kita konversikan, disiapkan untuk menjadi BCA digital. Dan kita harap sekitar pertengahan tahun ini paling lambat itu kita bisa operate dengan satu market tersendiri, segmen tersendiri yang kita targetkan. Kira-kira gitu, Anaka. Segmen tersendiri ini menarik, Pak Yahya. Mungkin ini menjadi pertanyaan juga, segmen tersendirinya itu seperti apa? Karena selama ini kita mengenal BCA ini kan kuat di konsumer dan korporasi. Apakah untuk bank digital BCA nantinya akan fokus juga ke konsumer dan korporasi atau seperti apa, Pak Yahya? Oh, nggak, saya pikir ya. Kalau kita lihat ya, bahwa yang namanya segmen market tertentu, prioritas di sini adalah para millennial. Karena mereka itu yang sangat di-GCV ya, dan kita tahu, mungkin katanya ya, saya nggak tahu datanya benar, 74 persen penduduk Indonesia ini sudah punya smartphone, meskipun mungkin ada yang double, ada yang tiga, ada empat ya. Tetapi dari angka seperti itu. Artinya, millennial dan yang dewa, bukan apa ya, konvensional pun sebenarnya bisa. Tetapi kita lebih expect bahwa yang millennial ini akan masuk menjadi nasabah daripada digital bank ini. Nah, lalu mau masuknya ke segmen mana? Ini sesuatu hal yang sangat menarik. Pahalah saya mesti belajar nih dengan teman-teman digital bank di sini nih. Kan ada dari, tadi Pak, dari mana Pak Rifan Bukopin, kemudian dari Pak Karim, Pak siapa lagi ada dari Neocommerce ya. Kalau dari BNI Mandiri, kita mungkin sama-sama nanti. Nah, saya pikir pertama, kita akan coba kembangkan dari segi funding dan payment. Ini adalah basic, saya pikir. Kita dapatkan funding dulu dan payment, baru sesudah itu froglet untuk melakukan lending. Nah, lending ini yang memang masih tanda petik, harus kita pelajari betul-betul. Karena namanya bank beda dengan peer-to-peer. Peer-to-peer itu gampang banget. Benar, kasih lending-lending, bunganya coba Anda tanyakan, setinggi langit gitu. Ya, itu udah biasa dan rahasia umum. Nah, kalau bank digital, tunggu dulu, ada Pak Heru, OJK, yang pasti akan mengatur plafon sehubunga tuh. Nah, itu yang hati-hati. Jadi, kita harus tahu sekali, tipikal apa nanti lending yang kita harus lakukan. Tetapi, pada awalnya, saya pikir kita nggak mungkin masuk ke korporasi lah. Akan sulit sekali. Komersial juga masih sulit gitu ya. Kalau itu semua, pinjaman harus ada jaminan, harus tekan di notaris, segala macam kan rekod. Kalau digital tuh harus betul-betul instant. Nggak ada lagi dokumentasi seperti itu yang mendasari pinjaman. Tapi kalau masuk ke komersial korporasi, bahkan SMI pun, kadang-kadang diperlukan satu pinjaman yang besar, jumlah besar. Kalau mungkin jumlahnya 100 juta ke bawah, 50 juta ke bawah, mungkin bisa saja ya, tanpa jaminan. Jadi, saya pikir ini adalah suatu niche market yang harus kita coba pelajari lagi. Kita juga menjadi pemain baru di situ, belajar sama-sama, lakukan trial and error. Dan, saya pikir ini adalah suatu era yang memang akan sangat menarik ke depan. Terima kasih. Baik, kita akan beralih coba tanya tanggapan dari Pak Karim, dari Bang Jago. Pak Karim, ini kalau mendengar penjelasan dari Pak Yahya, ini BCA juga tertarik begitu untuk menggarap bisnis bank digital. Artinya ini banyak sekali sebenarnya investor yang berbondong-bondong untuk merebut pasar milenial ini. Lalu, seperti apa strategi Bang Jago untuk bisa berkompetisi? Terima kasih ya, Anaga. Jadi, yang utama untuk kita bisa berkompetisi tentunya adalah memang kita harus memiliki keunikan bisnis model. Karena, ini sangat penting dan itu kita harus konsisten jalaninnya ya. Dalam hal ini, tadi seperti saya bilang bahwa utamanya Bang Jago dua hal, teknologi-based dan memang tertanam di dalam ekosistem. Kenapa? Sehari-hari yang tadi disebut oleh Pak Yahya, memang milenial itu ya lifestyle mereka. Jadi, kita sudah pindah nih dari tadinya customer-centric, saya bilang sekarang menjadi life focus. Jadi, pindah terhadap apa yang relevan terhadap kehidupannya customer kita dalam hal ini milenial. Karena tadi dibilang sehari-hari mereka untuk belanja pasti sudah melalui app, untuk travel pakai app juga, untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi kami melihat peluang paling besar di situ, untuk itulah kami akan bekerjasama, tertanam ya. Artinya, kalau bekerjasama is more like a partnership. Yang kami maksud dengan tertanam itu adalah memang nantinya layanan-layanan dan produk-produknya Bang Jago itu dapat langsung dihadirkan dan dijalankan dari aplikasi-aplikasinya pelaku ekosistem. Sehingga tidak perlu, kalau memang ada segmen yang mau mendownload aplikasi kita, tetapi kita akan mencoba tidak perlu even pindah dari aplikasi daripada suatu ekosistem digital. Jadi, layanan itu langsung dapat dihadirkan di aplikasi-aplikasi tersebut. Itu kurang lebih adalah memang pendekatan kami karena berbeda dengan waktu sebelum zaman digital. Kalau dulu memang masyarakat datang ke bank, sekarang memang banknya sudah hampir tidak ada. Adanya hanya di genggaman. Bagaimana kita mau bersaing. Jadi, saingannya sebenarnya perbankan tidak hanya dengan bank saja. Contohnya, untuk payment ada OVO, ada dana, dan sebagainya. Kemudian, untuk transfer ada lagi. Kemudian, untuk investment juga ada lagi. Oleh karena itu, kami merasa bahwa memang menjadi tertanam di dalam suatu ekosistem itu adalah hal yang penting. Kita bisa mendapatkan dua keunggulan dari situ. Satu adalah waktunya lebih cepat untuk bisa menggapai nasabah, dan juga nasabah daripada ekosistem itu sudah jauh lebih banyak daripada nasabah perbankan sendiri. Baik, Pak Karim. Kita akan beri lagi ke Pak Chandra. Pak Chandra, kalau kita mendengar tadi yang disampaikan Pak Karim, Pak Yahya, juga Pak Heru di awal segmen tadi, sudah banyak sekali bank di Indonesia ini yang juga sudah mengajukan lisensi digital. Kalau menurut Pak Chandra, menurut Bank Neocommerce, perlu tidak sih sebenarnya seluruh bank konvensional ini beralih menjadi bank digital? Apakah ini tidak akan menjadikan kompetisi yang mematikan? Dan boleh dijelaskan sedikit nanti gambaran bisnis Bank Neocommerce ke depannya akan seperti apa? Silahkan Pak Chandra. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Jadi sebetulnya saya melihatnya adalah gini, apakah semua bank harus beralih ke bank digital? Saya melihatnya adalah gini, kami melihat masyarakat pertama harus diberikan pilihan. At the end of the day, pada akhir hari, sebetulnya masyarakat akan menentukan. Dan itu juga artinya, saya melihat tidak semua harus beralih memilih menjadi bank digital. Supaya ada variasi, supaya ada pilihan, dan sesuai dengan kebutuhan. Pada akhirnya adalah it's about needs, kebutuhan. Serta memberikan pilihan bagi masyarakat. Jadi bank digital juga sebetulnya tidak mudah dan instant membutuhkan proses yang panjang. Pembentukan infrastruktur, fondasinya juga harus kuat dalam hal ini. Termasuk di dalamnya kita perlu ada proses edukasi yang berkelanjutan. So continuing education kepada masyarakat. Karena seperti yang saya sampaikan, belum tentu semua masyarakat itu sudah tax-savvy. Jadi saya sangat setuju dengan papanan Pak Heru tadi bahwa edukasi itu penting sekali. Jadi sebetulnya kembali lagi pada dasarnya lifestyle masyarakat. Contohnya misalkan ojek juga ada pilihan. Ada ojek online tapi juga ada yang offline. Pilihan di masyarakat. Ada yang mau pilih seperti yang tadi sampaikan Pak Yahya. Masih ada yang mau drive-thru. Walaupun bisa pesan online. seperti itu. Jadi kedua-duanya saya percaya punya market atau pasar masing-masing. Jadi kalau saya melihatnya adalah bank konvensional tetap akan ada. Mungkin akan terpengaruh. Tapi yang dicari sekarang oleh masyarakat ini kita tidak bisa pungkiri adalah kecepatan, speed seperti tadi Al-Harin sudah sampaikan. Dan juga kenyamanan. User experience menjadi sesuatu yang atau value utama. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat itu mengikuti perkembangan digital. Terlalu kalau mengenai apa yang akan kami lakukan dan apakah akan terjadi kompetisi kami melihatnya seperti ini. Bisnis yang digarap secara digital akan lebih ideal bagi Neobank. Dan dalam hal ini seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ini it's about the choices yang kita berikan ke masyarakat. Kompetisi saya tidak melihatnya sebagai kompetisi tapi kami mengkomplement karena the needs is there jadi kami hadir sebuah Neobank sebuah digital bank hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan kebutuhan itu mulai ada seperti yang saya sampaikan sebelumnya terutama makin mengumumkan sejak adanya COVID. Jadi we are here we are there it's because of the needs gitu loh dan kami mau menjawab itu dan juga dari situ kami juga mau lebih lagi dalam artian kami mau bekerja sama bermitra dengan pemerintah bagi kami BNC bermitra untuk masuk lebih jauh lagi berperanserta dalam financial institutions jadi disitu kami masuk dan juga memiliki melakukan edukasi ke masyarakat demikian anak kekurang selamat menikmati Terima kasih.